Intro Guys jadi hari ini kita lagi ada di Mr. Sumo Surabaya Ini kita pelanggan pertama karena kebetulan jam makan siang juga Dari tadi close dan baru open sekitar jam 11 sekarang jam 11 Dan belum ada pelanggan sama sekali Nih kalian bisa lihat ya Tuh masih kosong banget ini Baru prepare Oke thank you mbak Tuh baru prepare Dan kebetulan pelanggan pertamanya gue sama suami dong Ini menunya aku tunjukin ke kalian Disini ada timun, selada Pokoknya ini sayur-sayuran semuanya Frozen-frozen food Ini disini lengkap banget Harganya cuma 100 ribuan aja Tapi menurut aku ini udah worth banget Karena menunya lengkap Tuh ada otak-otak juga Ini bagian sayur-sayuran ya Tuh lengkap Tuh lengkap Yang disini ini ada telur rebus Terus ada bawang-bawangan Saos Terus Mie Dan daging-dagingan Kalian bisa lihat Ini udah termasuk lengkap banget Dengan harga yang worth it Dengan harga yang worth it 100 ribuan aja Ini ada kerang bambu Ada ayam Ada daging merah Daging putih pokoknya Ini ada daging berlemak Ini yang paling aku suka nih Ini masih belum tersentuh sama sekali Karena kita adalah pelanggan pertama untuk hari ini Tempatnya juga lumayan luas banget Tuh tempatnya udah lumayan luas banget ya Enak sih menurut aku Kalau kalian makan disini bareng sama keluarga kalian Nah disini ini ada usus Ada kentang goreng Terus ada paru Ini parunya enak banget Kalian harus coba Parunya disini lengkap banget ya Disini juga ada makanan-makanan korea Ada odeng Terus ada kimchi Ada kuding Yogurt Terus salad Ya pokoknya ini khusus makanan-makanan yang ringan sih menurut aku Kita disini ada juga dimsum Terus Ada makanan rumahan juga Mulai dari mie Nasi goreng Ayam kecap Bakso Terus disini ada juga Apa tuh Ya ayam Bisa dimakan buat anak-anak juga Jadi ini bukan cuma makanan dewasa aja Tapi bisa untuk anak-anak Tuh ada banyak banget Susi juga Jadi worth it sih menurut aku Nah ini bagian kue-kuean Tuh cake corner disini Ini ada kue coklat Kue pandan Ada juga untuk pisang goreng Terus juga ada es krimnya Es krimnya banyak banget varian Variannya disini ada mulai dari rasa coklat Taro Strawberry Pokoknya banyak banget Dan ini dia untuk bagian minumannya Ada infus water Ada juga Ice cream pastinya ada ya Terus ada milo Este Orange Lemonade Green tea Sampai ke kopi pun ada Dan yang terakhir Ini mungkin orang tua lebih banyak Pilih ini ya Untuk dessertnya Itu banyak banget Ada kolang kaling Terus ada buah-buahan Semangka Pokoknya cendol-cendolnya ada disini ya Tuh Menurut aku ini tempatnya udah enak banget Dengan harga seratus ribuan aja Kalian udah bisa menikmati semua makanan yang ada disini Sampai kenyang Sampai bener-bener kalian itu puas Nah ini untuk sausnya Ada tiga macam kayak gini Ini asin nih kayaknya Kayaknya asin Terus ada mayo Ada saus Sambel Seafood Daging putih Daging merah disini Lengkap banget Bisa makanan Untuk anak-anak Ataupun makanan Untuk orang dewasa Semuanya lengkap Cukup seratus ribuan aja Nah jadi aku Kenapa prefer Untuk bawa Makan All you can eat Kesini Karena makanan disini Itu bukan cuma Untuk orang dewasa aja Tapi untuk Anak kecil pun Bisa gitu ya Jadi untuk seumuran Keisha Bisa banget makan disini Udah gitu Makanannya banyak banget Variasinya Nggak cuma makanan aja Tapi juga minuman Banyak banget disini Jadi menurut aku worth it Dengan harga seratus ribuan Makanannya cukup bervariasi Bisa dimakan untuk orang dewasa Ataupun anak-anak juga Ya tuh Keisha tuh Jadi buat kalian yang mau cari Tempat makan all you can eat Harganya Miring Dan worth it Variasi makanannya banyak banget Cocok buat anak kecil Ataupun orang dewasa juga Kalian pilih aja Di Mr. Soup Oke Nah untuk kuahnya sendiri Ini aku disini pesannya Kuah kolagen Dan Sapi pedas Nah ini dia untuk pembayarannya ya Untuk dewasa Itu harganya Seratus sembilan ibu Untuk anak-anak Sembilan puluh Sentimeter Kalau tentu Tingginya udah Udah Harus bayar Tuh Ini alamatnya Mr. Sumo Jalan Margo Rejo Indah Nomor 17 Surabaya Oke guys Sekarang aku makan dulu Jadi kalo makan itu Jangan terlalu banyak ngomong Jadi aku pake voice over aja Kali ini aku mau makan Daging merah Yang pake lemak Ini aku suka banget Soalnya rasanya tuh manis Terus muda banget Nggak alot ya Kita makannya tuh Enak banget Empuk gitu Dan lembut Aku suka banget Keisha aja Makan ini tuh Suka gitu Jadi dimakan gini aja Tanpa saus pun Itu rasanya udah nikmat banget Untuk daging merah ini Kalian ada banyak banget Variasinya Ada yang black pepper Ada yang original Ada yang full daging Ada yang Daging merah Pake lemak Seperti yang aku makan sekarang ini Kalian bisa makan Sepuasnya Nanti kalo misalkan disitu habis Kalian tunggu aja Pasti nanti akan di Apa Isi lagi sama mbaknya Ada seafood juga Tuh udangnya gede-gede banget Bisa buat anak Terus ada sushi juga Kalian harus cobain Pokoknya semua makanan yang ada Disana Wajib coba Karena worth it banget Terus aku mau saranin ke kalian Kalian jangan makan nasi Jangan makan karbohidrat Disana cukup Cari protein aja Soalnya kalo misalkan makan karbohidrat Seperti nasi, nasi goreng Nasi putih itu udah kayaknya Biasa banget Jadi mendingan kalian cari Sumber protein disana Cobain semua makanannya Terutama juga Kentang dan parunya Itu enak banget Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax